Intro Satu udit sepeda motor belik pasien klinik Pratama Sifat di Desa Karang Anjar, Kabupaten Deli Serdang di gondol dua kawanan maling di partiran. Pelaku diduga menggunakan kunci liter T dan berhasil membawanya kabur. Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan dua kawanan maling mengkasak sepeda motor belik pasien klinik Pratama Sifat di Desa Karang Anjar, Kejabatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Semula ibu hamil tersebut bersama orang tuanya sedang mengecek kehabilan anaknya yang ingin melahirkan di klinik Pratama Sifat tersebut. Saat ibu hamil dan bersama orang tuanya masuk ke dalam klinik, tidak lama kemudian terlihat dari pengawas kabera CCTV milik klinik tersebut. Dua kawanan maling masuk ke halaman partiran, sedangkan satu orang yang menggunakan sepeda motor bersiap siaga. Dengan secepat hilang, satu orang kawanan maling tersebut menggunakan kunci liter T membobol sepeda motor belik ibu hamil yang tanpa dikunci stang tersebut dan membawanya kabur dengan mudahnya. Tidak lama kemudian kedua pasien klinik Pratama Sifat hendak pulang, ia dapati sepeda motornya telah hilang. Dan ia meminta kepada pemilik klinik untuk membuka kamera pengawas CCTV dan ia dapati sepeda motornya raib hingga saat dua orang kawanan maling di parkiran. Kuliana berharap sepeda motor yang baru saja lunas yang ia kreditkan selama tiga tahun dapat diketemukan. Sepeda motorku hilangnya di sini. Anakku mau melahirkan, mau parkir kereta di sini. Dia masuk. Tiba-tiba mau keluar kereta udah nggak ada. Sementara kata CCTV, ada yang ngambil. Sebenarnya sepeda motor itu dibawa oleh siapa? Sepeda motor itu dibawa anak suhu. Pak Rio 125, BK 5789 MBC. Di parkir pas di sini. Itu kenapa ya anak kakak? Anakku mau melahirkan, jadi dia mau ke sini. Mau nanya kapan melahirkannya. Ya udah, memang udah sakit ya ke sini itu. Memang udah mau melahirkan. Setelah tahu sepeda motor itu hilang, gimana ya kakak? Ya dia keluar dari ini ruangan, mau keluar, tiba-tiba nggak ada kereta. Kereta ku nggak ada, kereta ku nggak ada, yang gitu. Terus, setelah tahu itu kak, kalau itu diambil maling itu gimana? Ya, tahunya dari CCTV sini, pihak klinik sini ada CCTV-nya. Nah, ya harapkan ke depannya kalau bisa kereta ku itu ketemu loh aku. Ya udah usaha, udah lima tahun itu. Udah dari kredit sampai lunas, tiba-tiba hilang. Atas kejadian ini, pebilik sepeda motor telah membuat laporan ke pihak kepolisian dan berharap kawanan baling dapat segera ditangkap. Dari Deliser dan Ahmad Jais, memberitakan. Terima kasih telah menonton!